Pemirsa dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Abdullah Syafi'i Tebet, Jakarta Selatan, Minggu Dinihari. Ya, pemirsa masifnya serangan antara dua kelompok membuat petugas melepar gas air mata untuk mempubarkan tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan petasan terjadi di kawasan Jalan Abdullah Syafi'i Kejamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu Dinihari. Selain petasan, dua kelompok remaja ini tawuran dengan melempar batu dan botol. Tawuran yang kian meresahkan warga, membuat petugas datang dan langsung melemparkan gas air mata guna membuarkannya. Keduanya saling serang menggunakan batu, botol kaca hingga petasan. Menurut saksi mata, aksi tawuran dua kelompok remaja tersebut tiba-tiba saja terjadi, namun belum diketahui pasti penyebab aksi tawuran ini. Duga tawuran terjadi akibat dendam lama. Di awal ini sih nggak tahu ya saya ya, permasalahan kuduh masalahnya nggak tahu apa. Mas saya lagi tidur nih, waktu saya lagi tidur. Bapak saya kaget, bangun, bangun petasan, dua, 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 dua. Karena kan petasan gede-gede gitu kan yang buat tahun baru itu kan lumayan kalau kena muka. Nanti saya bangun, waktu itu saya bangun, ya udah kejadian lempar-lemparan kuduh masalahnya nggak tahu gitu loh. Meski tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini, namun seringnya aksi tawuran di kawasan tersebut membuat warga sekitar resah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainyus melaporkan.